Gue sama tim gue tuh, gue wondering Itu Rahim Claire dimana deh? Itu Rahim gini segini Kan lubangnya kan kecil-kecil Ada tongkat Harry Potter ini Kira-kira dua-dua ilang Kira-kira dua-dua tepi Ga-kira dua-dua tepi Kok si Randui Sari-kira dua-dua tepi Kira-kira dua-dua tepi Kira-kira dua-dua tepi Terima kasih kamu Selamat pagi, Mbak Lutfi. Selamat pagi. Ibu Melani sekarang terjadwal dengan dokter ini. Selamat pagi. Betul, aku mau cek ya. Hari ini aku terjadwal untuk ketemu dan periksa karena luka aku ini kan habis operasi kemarin seminggu setelah operasi pengen dicek sama dokter Ivan. Ini adalah Mbak Lutfi yang PIC-nya dokter Ivan. Jadi kalau teman-teman kemarin di podcast aku, di vlog aku mengenai operasi aku angkat rahim, banyak yang tanya gimana caranya untuk bisa dapat jadwal dokter Ivan, banyak yang nanyain. Nah inilah pemegang juru kuncinya ya. Jadi bisa menghubungi di Rumah Sakit Bunda bersama dengan Mbak Lutfi. Nah seperti biasa kita ritual dulu untuk apa namanya sebelum ketemu dokter periksa-periksa dulu ya timbang dan segala macam. Oke. Siap. 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 Langsung ke dokter Ivan ya. Ini dari Sunda ya. Happy Valentine. Terima kasih aku dapat Valentine guys. Suamiku aja belum ngasih. Selamat pagi. Halo Nailo. Anda bebel. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku dikasih bunga pertama bukan sama suami, dari Rumah Sakit Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu gimana? Aku sehat hari ini. Aku pengen, apa namanya, cek di dekatku ya. Oke. Setelah, saya pikir lebih dari seminggu lagi. Setelah operasi laporoskopi bersama dengan dokter Ivan pengengkatan rahen. Gimana kamu sehat? Puji Tuhan sehat dok. Aku selalu konsulasi sama dokter nih. Dari sekarang udah kembali ke almost normal aktivitas. Tapi gak normal banget sih. Kan, apa namanya, tetap ada beberapa aktivitas. Yang aku juga, apa namanya, mungkin belum bisa lakukan yang hemohem. Ya Allah. Baru seminggu lebih banget nih. Dan lukanya, kalau untuk lukanya kapan sih dok akan dibukanya total si perembannya itu dok? Sebenarnya sih kalau luka itu kan udah sembuh dalam waktu beberapa hari dia. Oke. Cuma memang kalau nanti kita lihat, nanti miskin ini hari ini dok, Kita kan gak ada yang diangkat-angkat tuh. Benang hari semuanya akan diserap sama tubuh. Oke. Jadi nantinya kalau aku lihat hari ini, lukanya udah bagus. All good. All good, berarti di buka bisa semuanya dok? Iya, nanti kita buka hari ini. Dok, itu di jahit atau, pertanyaan itu di jahit atau di lem dok? Jadi kalau di lem, kita pakai apa namanya? Oh, lem. Lem di kus. Jadi di jahit dok? Iya, cuman gak kelihatan sama kita karena semua di belakang kulit. Oke. Cuman kalau memang namanya penjahitan kan itu di kulit ya. Tapi sebenarnya di dalam itu banyak yang kita kerjain. Di dalam itu ya dok? Oke. Banyak orang yang takutnya juga adalah takutnya keloid. Nah ini untuk beberapa orang yang punya jenis masalah dengan keloid. Ini akan bisa menimbulkan keloid gak di kedepannya dok? Sebenarnya kalau namanya luka di kulit itu tipe kulit masing-masing ya. Iya. Yang kayaknya tipe kulit kamu bagus. Aku sih biasanya mudah-mudahan sih gak keloid. Recovery bagus. Apalagi kalau lukanya cuma setengah cm kayak kemarin ya. Mestinya recovery-nya bagus dan penyembuhannya juga bagus. Jadi kalau saya pikir sih resiko keloid kecil sih kalau kamu. Right. Dok ini kan banyak yang tanya nih dok. Orang tuh banyak yang pertama kali pas denger aku angkat rahim kan. Kenapa harus angkat rahim gitu. Aduh very unfortunate gitu kan. Usianya masih sangat mudah. 41 tahun. Aku takut menopos. Ini kan banyak hal yang sebetulnya. Mungkin bisa diluluskan ya dok ya. Kenapa sampai akhirnya aku di usia yang mungkin menunjuk menoposnya. Round 50 harusnya dok ya. Masih jauh. Kenapa berani untuk akhirnya mengangkat rahim dok. Iya. Ya kan kamu ingat ya. Setiap kali datang dulu dok sakit. Ya segala macam. Jadi memang quality of life itu penting buat perintuan. Apalagi kalau kita bicara di usia 40 ini masih produktif. Energic kayak kamu gitu ya. Dan tentu kalau kita lihat kebutuhan kita untuk punya hormon yang masih bagus masih masih lama tentu ya. Iya. Nah kalau kita lihat dari yang apa yang kita kerjakan itu. Iya. Kita kan yang bermasalah itu adalah rahimnya. Oke. Dan kalau indul turut itu kan pabrik hormon kita yang sebenarnya masih oke lah. Kamu masih umur 50 masih produktif. Tapi karena setiap kali kamu mens mengalami kesakitan. Ya ini tentu kita mesti bicarakan opsi-opsi obat kemarin kan. Iya. Kemudian opsi-opsi apa yang konservatif yang. Tentu last resortnya adalah pengangkatan rahim. Iya. Tapi waktu kita ngobrol kemarin juga memang kalau pengangkatan rahim itu. Yang kita bersihkan adalah ya rahimnya aja. Rahimnya aja. Karena memang pada pasien yang masih mau punya anak pasti enggak dong ceritanya. Iya betul. Tapi pada pasien yang bilang udah lah saya quality of life lebih penting. Dan saya anak udah ada. Dan saya rasa ini sudah menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dan pada saat mengangkatkan rahim tadi nggak ada yang berubah. Yang kemalur masih sama. Ovarium yang masih produksi. Yang diangkat tuh yang mana sih dok? Ini yang kotak tengah ini nih. Ini yang diangkat tuh? Iya. Sekotak tengah ini nih. Ini juga nggak? Kalau bayi kan di sini nih. Oh oke. Nah kalau kita ambil di sini. Gitu. Oh baby tuh di sini dok. Ini yang diangkat kemana yang ini ya? Garis-garis ini ya? Ini sama saluran telurnya kita angkat. Tapi ovarium nih pabrik telurnya nggak diangkat. Oke. So going to the next question. Semua pertanyaannya adalah. Apakah setelah angkat rahim aku akan menopos atau nggak? Tidak dok. Karena ovarium nggak kotak-kotik. Jadi ini karena ada ini masih tentu tidak menopos gitu ya. Jadi kamu secara hormonnya masih produksi telur. Iya. Dan juga hormonnya masih sama. Seperti biasa. Oke. Banyak juga yang tanya apakah ada perubahan. Walaupun mungkin misalnya nih apa namanya tidak menopos. Tapi kan namanya ada sesuatu yang diangkat dari badan nih dok. Ini banyak banget aku dapat pertanyaan tuh. Adalah misalnya kulitnya jadi kering nggak? Dan kemudian apa namanya kropos nggak tulang. Iya. Mungkin agak kayak semi-semi menopos nggak gitu. Terus kemudian yang paling dikhawatirkan adalah pasti hubungan suami istri doang. Pasti. Kalau kita lihat ini ada plus dengan minusnya. Kita melihat plusnya apa untuk melakukan tindakan kemarin. Satu yang pasti quality of life kita akan jauh lebih improve. Kamu udah pasti nggak perlu minum obat nyari lagi sekarang. Betul. Yang kedua kalau kita bicara tentang yang lain. Karena hormon menoposnya nggak diganggu-ganggu. Artinya kulit kering, panas-panas di belakang, termasuk berhubungan. Itu tidak akan ada perubahan sama sekali. Karena nggak ada yang dirubah dari pabrik hormonnya. Iya. Dan ada study juga menunjukkan bahwa angka satisfaction setelah operasi Namanya hampir sekitar 95-96%. Oke. Setelah dari sisi nyerinya. Iya. Nah dari dijala samping. Iya. Katakanlah ya kalau memang kering segala macam itu. Itu hal yang saya rasa pada wanita usia 40-50 udah mulai. Mulai nggak. Ada. Tapi tidak ada kaitan dengan operasinya. Tidak ada kaitan dengan si di akat rahimnya. Terus suaminya gimana? Ya nggak ada beda. Karena ini kan nggak dikotaktik di bagian bawahnya. Jadi panjang liang kemalen masih sama. Yang bedanya cuma nggak ada rahim dan nggak mens aja. Oke. Sebelum sampai ke. Mungkin kan kalau aku sama dokter kan selalu kontratasi dok. Tapi sampai akhirnya aku. Aku kan juga baju bulur nih. Ya. Berat-beratnya lemen. Terus dari moron. Maju. Mumpet. Iya. Jadi dari awal aku sampai datang ke dokter. Terus sudah gitu. Dokter bilang. Pokoknya last option banget. Kalau kamu udah nggak kuat. Nggak tahan. Karena kayak kemarin. Aku di podcastnya Bunda Maya. Juga ditanyain. Yang nyuruh angkat live. Siapa? Apa dokter? Apakah kamu mau. Kemauan kamu sendiri gitu. Nah. Kalau aku tuh sebenarnya. Dokter kan selalu bilang dari awal. Ya. Terakhir nih Mel. Kalau udah nggak kuat. Ini option terakhirnya. Ya betul. Aku kan awalnya. Honestly. Aku bilang dok. Ntar dulu deh operasi. Semua orang nggak pasti gitu ya dok. Makan obat dulu. Tapi. I'm getting tired. Dengan makan pen killer. Terus obat pengurang rasa. Eh sorry. Obat pengurang darah. Ya. Sampai akhirnya. Seperti disultik juga kan dok. Tapi. Aduh. Kalau aku ngerasanya. Sampai kenapa aku mau sitik terus gitu. Ya. Sampai akhirnya. So. It's a decision between the patient and the doctor. Ya. Kita konsultasi. Ya. Kecuali mungkin ada case-case yang berbeda ya dok. Yang harus urgent ya gitu. Ya. Nah. Akhirnya kemarin. Mungkin boleh dikasih tau dok. Step-step apa. Sampai sebelum aku angkat rahim dok. Ya. Tadi. Yang pasti. Kita kan mesti. Pertama. Tahu dulu. Bahwa Dianosa ini tepat tepat nggak. Dan umumnya. Untuk menegakkan suatu Dianosa. Kita kembali ke. Komplain yang subyektif. Ada nggak memang nyeri yang mengganggu. Banyak. Ini kan memang semua mengarah kepada dokter. Mungkin. Apa ya. Masalahnya. Memang berkaitan dengan si adenomiosis ini gitu loh. Memang kita juga mesti tau bahwa adenomiosis ini adalah suatu kondisi yang prevalensinya tinggi. Di wanita. Di wanita. Angka insidensinya cukup tinggi. Ya. Di wanita. Jadi sekitar 1 dari 7 wanita itu memang punya bakat untuk mempunyai kondisi yang namanya endometriosis. 1 sampai 7. Itu punya bakat untuk menuju endometriosis. Endometriosis. Nah endometriosis itu ada yang punya lijala ada yang nggak. Oh ada yang nggak bergejala dong. Ada. Oke. Nah endometriosisnya sendiri spektrumnya luas. Nah ini termasuk salah satunya kalau memang ada darah mens yang dia tumbuh di dalam daging rahim tadi. Iya. Itu yang kita bilang sebagai adenomiosis. Adenomiosis. Nah ini memang gumpal. Jadi kalau kita lihat di sini nih. Kalau aku tunjukin. Ini deh. Nih. Jadi kayak gini nih. Rahim. Ini adalah simptom saya. Iya. Jadi di dalam situ. Pokoknya di dalam. Jadi tiap kali mens tiap meradam. Tiap kali mens dia meradam. Jadi tiap akumen seruasi dia masuk ke sini? Iya. Di dalam situ ditumbuh. Caranya gimana? Ilmu kita belum nyampe. Saat ini kita juga belum tahu kok ada ya wanita. Tapi memang ada penelitian menunjukkan bahwa ini suatu hereditary condition. Diturunkan. Ada juga memang karena memang faktor-faktor yang ya kita masih belum mengerti lah gitu. Tapi yang pasti. Begitu kita udah tahu. Kita mesti lihat ada nggak gejalanya. Baru kita ngomong kan kemarin. Mel. Kalau gejalanya ini mengganggu. Opsi apa yang kita miliki? Yang pertama kita mesti cek. Ini si perempuannya masih tengah rencana hamil lah panggah. Karena itu sesuatu yang udah pasti big no no lah. Kita bicara tentang pengangkatan rahim. Benar. Tapi kalau kita bicara oke aku memang masih memang pengen punya anak. Memang opsi-opsi yang kita miliki mulai minum obat sampai operasi yang konservatif itu masih bisa dipertimbangkan. Oke. Hanya memang tentu gejala yang masih ada masih tetap bisa kita perkirakan masih ada tuh. Operasi konservatif itu apa dong? Nggak diangkat rahim ya. Oh yang dokter bilang apa? Dikikis, diambil adenomiosisnya. Nah itu memang bisa kita lakukan. Kalau masih pengen punya anak. Tapi memang tentu karena enggak penyakitnya belum diambil ya masih ongoing. Namanya tiap bulan perempuannya masih men. Oke. Tapi itu kan maksudnya kalau misalnya masih pengen punya anak pastinya nggak akan mau diangkat rahim. Nah dok itu banyak sekali pertanyaan. Saat aku kemarin setelah operasi aku melakukan talk show di ITINTI. Pasti pertanyaan orang awam adalah kenapa bisa adenomiosis? Nah itu aku nggak bisa jawab tuh dok. Ya. Apakah karena makanan? Gaya hidup? Apa sih? Faktor apa sebetulnya? Nah kita nggak tahu ya tapi yang pasti kita tahu bahwa ada faktor genetik yang pengaruh tuh. Artinya memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor genetik itu salah satu faktor yang mungkin cukup besar. Jadi kalau kita trace di keluarga tuh mungkin ada ya kakak, tante, adik, apa siapa yang mungkin punya bakat seperti itu. Kalau memang ada kista bisa jadi juga. Karena kista endometriosis itu sendiri itu bagian dari spektrum endometriosis. Jadi ceritanya ini luas nih endometriosis. Nah sekarang memang awareness terhadap endometriosis tuh perlu kita angkat karena memang banyak perempuan, kok saya sakit mens apa? Kenapa? Penyebabkan? Solusinya apa? Nah kita memang dalam hal ini kita lihat bahwa komplain itu biasanya dua. Satu berkaitan dengan mensnya, bisa sakit bisa mensnya banyak, atau kedua dengan kesuburan. Nah kalau kita bicara dengan kesuburan, kamu nggak ada masalah lah. Tapi bicara tentang mensnya, mensnya banyak sampai habinya turun, kemudian juga nyerinya sakit gitu. Jadi ini satu hal yang kita mesti address. Nah pada saat kita ngomong, oke nih ternyata mensnya yang menjadi masalah. Opsi obat kita coba. Kemarin aku tuh sempat dikasih pil KB ya dok? KB, kita atur-atur lah mensnya gimana caranya. Kemudian bisa juga disuntik, di stop dulu tuh menstruasinya. Enak tuh lumayan. Enak tuh dok. Enak bener. Akhirnya lupa, 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 lupa. Sampai akhirnya blup, keluarnya gitu mensnya ya kan. Tapi ini memang ya apa boleh buat, kita nggak bisa terus-terusan obat seperti ini. Oh, oke. Kenapa nggak boleh terus-terusan disuntik pakai obat kemarin dok? Suntikannya? Kita generasi analog. Iya untuk pokoknya menahan supaya aku tidak menstruasi. Berapa lama jangka waktu untuk boleh suntik itu dok? Itu memang ada beberapa penelitian yang bilang 3, 6, sampai 12 bulan. Iya. Dan memang idealnya kita tidak memberikan terlalu panjang. Macem-macem. Karena kita lebih nggak mens. Bisa tentu pengaruh pada kalsium kita. Kita pengaruh terhadapnya tentu gejala-gejala samping yang ada pada pasien. Dan kita juga takut pada long term yang bisa tentu mengaruhi ke hormosi. Malah bisa kalsing penyakit lain gitu. Yang pasti kalau pelamaan kita mengubah kita ovarium kan tentu ini sesuatu yang seperti dipaksa ya. Bukan sesuatu yang memang natural menopause gitu. Iya, iya. Jadi itu bukan versi terakhir ya? Bukan rekomendasi lah. Bukan rekomendasi. Untuk terus menerus. Tapi ada opsi lah. Ada yang pakai spiral. Yang spiral ada hormonnya. Itu juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan terapi medis seperti tadi, penakurasi terhadap nyeri dan juga gejalanya itu nggak akan bisa 100%. Karena masalah-masalahnya masih di situ. Si rahimnya itu. Nah tapi ada juga bilang, Dok, saya kalau mau tumbuh sampai menopause aja gimana? Boleh. Karena pada saat Anda menopause, Kan opa lebih berhenti. Jadi efeknya sama dengan karakter kita disuntik. Jadi sebenarnya kalau orang karena endometriosis di usia 48, enak ya dok, tinggal 2 tahun lagi. Lah gue, dok. Kalo ya. Kalo ya 4. Kalo ya 2 tahun. Kalo tiba menopause yang 57. Mas Yara. Emang ada dok? Keren. Emang menopause itu berapa? Variasi orang beda-beda. Tapi rata-rata memang di 50-51. Oke. Tapi ada yang 55, ada yang 45. Nah itu beda-beda. Beda-beda-beda. Oke. Yang ditakutin orang, dan aku juga dokter kemarin. Aduh, aku sangat penyakit banget menunggu hasil biopsi. Walaupun dokter Ivan pada saat operasi bilang, Mel, apa-apa. Seperti itu kayak gina, endometriosis. Maka nanti kita akan cek ke lab. Kata-kata itu saya sebelumnya. Kita harus menunggu cek lab. Itu kan semua orang pasti takut. Pastilah. Apakah endometriosis atau adenomyosis kalo dibiarkan? Lalu lama, ongoing terus meliru. Maksudnya mungkin mereka tidak mau takut untuk operasi. Unfortunately, apakah bisa leading to cancer? Ada yang sangat kecil. Ada yang memang bisa berubah menjadi cancer. Ada yang memang clear cell carcinoma. Tapi itu jarang lah. Tapi tetep kalo kita udah punya endometriosis, ada adenomyosis. Check up terus, Mel. Maka kita bisa setahun sekali. Kita evaluasi. Ini kan masih ada ovarium ini. Jadi mesti dilihat USG-nya. Pastikan ovarium-nya oke. Itu mungkin. Itu mungkin tiap tahun udah cukup. Itu kenapa dong? Ya karena biasanya kalo memang endometriosis berubah menjadi cancer, kan kita nggak tahu. Artinya sel yang kita angkat, yang kita ambil, yang keliatan depan mata. Yang ada mikroskopik, kita nggak tahu. Kita mengasum, kita udah ambil semuanya. Iya. Tapi yang dalam tubuh itu kan masih berubah, itu kita belum tahu. Oke. Tapi itu seri awad. Biasanya kalo misalnya udah diangkat si rahimnya. Biasanya sih, masalah seri apa segala macem. Tapi tetep indong, maksudnya punya endometriosis ataupun nggak, memang harus kan? Maksudnya melakukan pengecekan? Oh iya iya. Setahun sekali. Apalagi kalo memang kita memutuskan tidak mengangkat rahim dah. Artikan kita mesti pap smear segala macem. Iya. Nah itu kita tetep bagian dari pap smear USG kita lakukan setiap tahun. Oke. Baiklah, aku share sedikit hari ini seminggu lebih ya doks. Aku melakukan laparoskopi robotik ya. Dan tadi aku baru lihat ternyata robotnya masuknya gitu. Udah kalau nggak melihat tes, kalau aku meliperasi dong. Kalau nggak aku nyering. Tapi sebenarnya, itu bukan terkenal seperti aku. Bagus. Jadi sebenarnya aku jujur ngerasa, kenapa gue nunggu selama itu sih gitu. Maksudnya menahankan sakitnya. Darahnya banyak banget. Dan aku dalam sakit. So much pain gitu dong. Pen killer obat terus-terusan gitu. Obat pengurang darah juga. Dan seperti dokter Ivan bilang, my quality of life tuh betul-betul drop pada saat aku menstruasi. Aku tuh ibaratnya kayak beberapa kali menginterview orang tuh ribet gitu. Karena kan ketakutan darahnya banyak banget gitu. Takut lembus, takut apa, segala macam. Dan orang nggak ngelihat ya. Orang nggak tahu penderitaan dibalik orang-orang yang endometriosis dan juga adenomyosis gitu. Karena kadang-kadang nggak kelihatan kan dok gitu. Tapi maksudnya kalau teman-teman memang sekarang ini dealing with the same thing like me. Dan maju-mudur-maju-mudur juga. Pasti aku selalu bilang bahwa, kan jadi pasien yang cerewet ya doks. Kan ini biasanya senang ada small operation. Ada hal besar yang akan diangkat. Apalagi kalau usianya masih lumayan muda gitu kan. Jadi harus cerewet. I suggest untuk tanya ke beberapa dokter juga nggak apa-apa kan dok gitu. Sambil dengan dokter Ivan juga aku kan beberapa nanya juga dokter. Dan tidak ada apa-apa yang salah dengan itu gitu. Dan apa namanya, kalaupun memang akhirnya beberapa dokter semuanya setuju bahwa final decision-nya harus memang angkat rahim. Just do it menurut aku. Karena tidak sesakit dan tidak semengerikan yang kita pikirkan. Iya. Iya kan dok. Bahkan aku udah lupa. Aku kayak duduk. Dulu tuh deh. God, hilang aja gitu. Oh, it's finished. Berikutnya di fotoin Mel udah berdiri-berdiri. Eh, lu berdiri terus. Oh, satu lagi. Sebelum kita udahan. Kan dokter Ivan tunjukin rahimnya. Diblah tuh sama dokter. Mel, keluar darahnya apa segala macam. What's over. Gue sama tim gue tuh, we were wondering. Itu rahim kelar dimana dok. Itu rahim segini. Oke. Kan lubangnya kan kecil-kecil. Ada tongkat Harry Potter. Karena memang mungkin dari vagina. Kayaknya enggak deh. Aku sebaik-baik aja. Aku mau nanya dong. Itu dari akhir keluar. Ajaan-jaan. Hoax. Itu kan pot kecil-kecil dong lubangnya. Itu si rahimnya keluar dari mana dok? Jadi memang bener ya mam. Jadi kita masukin teropongan kecil-kecil. Jadi kalau bicara tentang robotik itu. Itu kita memang berupaya untuk mempercepat pemulihan pasien. Dan juga meningkatkan precision dari operasi. Dan kalau aku tunjukin sedikit. Bahwa yang namanya. Tangan aku tuh bergerak. Di dalam. Wah ini kayak gini. Robotics. Contohnya ya. Ini. Tangan kecil-kecil nih. Iya. Cuman di dalam. Nah itu di dalam. Tangan robot itu. Begerak. Seperti kayak tangan saya. Oke. Nah itu karena memang tangan itu bergerak. Baik precise banget. Kita ambil. Sampai nanti. Ketemu. Yang tadi di. Video. Perlu yang kemaluan. Jadi ini bisa saya potong. Ini keluar dari bawah. Hah? Hmm. Jadi kayak. Lahir. Jadi akhirnya keluar dari bawah. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Ya. Kalau kalau orang. Musa live lahiran. Apas. Itu pasti piti sakit. Ini aku. Kan pakai kakak terremo. Tapi aku ngerasa apa-apa gitu. Jadi lewat bawah itu keluar. Ya. Berarti kan gak ngerasa kan. Tapi memang. Yang operasi kayak gini. Kan kita ada beberapa opsi. Dan memang operasi. Tergantung dari. Tentu. Indikasi medisnya. Dan juga kita melihat. Bagaimana kompleks operasi. Adenomiosis dan endometriosis termasuk kondisi yang cukup kompleks biasanya. Jadi kita benar-benar membutuhkan presisi, kita benar-benar hati-hati. Karena perlengketan, udara itu pasti akan bersacara di mana-mana gitu. Jadi memang opsi untuk kooperasi gede ada, tapi tentu dengan luka yang lebih besar. Iya, sesar gitu. Itu akan tentu lebih lama pemulihannya. Dan tentu akurasi kita buat mengambil jaringan itu akan lebih, karena namanya gede gitu ya. Itu kan dilihat juga jauh. Tapi opsi yang lain juga ada yang namanya conventional laparoscopy. Tapi yang memang paling kecepatan ini adalah robotic surgery. Dan kalau bicara tentang pemulihan, kayak kamu kemarin lah. Kemudian juga dari sisi resiko perdarahan, resiko untuk cedera. Apalagi kalau ada pipa kencing, usus, yang menempel di mana-mana. Itu memang kita harus hati-hati sekali. Dan itu benar-benar membantu untuk melakukan tindakan dengan robotic. Iya, iya. Wow. Kalau dari penyembuhan, aku kan dua kali sesar. Iya. A lot better sih dok. Sekarang kan kecil-kecil dia. Cuma kalau waktu kemarin, awal-awal abis operasi dok. Aku ngerasa kandung kami gampang cepat penuh. Gitu loh. Cepat gampang kayak misalnya pen pipis tuh gak bisa tahan lama-lama harus pipis. Tapi along the way sekarang udah a lot better. Please ini menjadi satu consideration ya dok ya. Kalau aku, I'm very satisfied dengan si robotic laporoskopi dokter Ivan kemarin membantu aku. The result, aku ngerasa di badan aku sampai saat ini, I'm good. Puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Jalan lancar-lancar. Merasakan there's unusual symptoms di badan kita. Please temen-temen yang perempuan, we have to do something. Jangan dibiarkan kelamaan takutnya. Nantinya it's gonna get worse gitu ya dok ya. Iya. Anything else you wanna share dok? Well, kondisi ini seperti saya bilang ini kondisi yang sering sekali. Jadi mungkin kita mesti aware. Tapi kita juga tahu tadi Mel udah nyampein tentang opsi-opsinya. Nah kita melihat bahwa semua dokter bertujuan untuk memberikan opsi yang sensible. Ada pasangan atau wanita yang merasa nyaman dengan opsi ini, dengan opsi lain. Itu tergantung dari si wanita itu sendiri. Tapi pada akhirnya pada saat kita memutuskan untuk operasi, Opsi-operasi juga bermacam-macam ya. Dari mulai yang paling simple sampai yang paling advance. Itu mungkin saya kira layak untuk didiskusikan dengan dokternya. Dan tujungnya adalah memang kita juga mesti menjaga kualitas hidup kita. Betul. Walaupun kita memang tahu operasi itu relatif advance gitu ya. Tapi pasien KML ini yang fit, yang juga olahraga, dietary integer bagus, lifestyle juga bagus. Itu akan membantu sekali untuk penyembuhan. Jadi ini adalah background karakteristik untuk pasien yang memang pemulihannya akan baik seperti ini. Jadi bahkan sekarang sudah oke, sudah diangkat lainnya tetapi tetap gaya hidup sehat harus tetap dijalankan. Harus, harus. Dan jangan lupa check up. Harus sekali. Harus selalu check up ya. By the way, sekedar informasi satu hari sebelum operasi, aku masih pilates. Ijir sama dokter Kivan. Masih pilates kemudian dan besoknya masuk operasi. Ya, itu adalah sharing aku bersama dengan dokter Ivan. Kemarin dan puji Tuhan sekarang sudah selesai rasa sakit dan juga perjuangan kemarin melawan adenomiosis. Dan semoga teman-teman juga bisa menakutkan pencerahan dari oper aku sama dokter Ivan.